Pasar apa gitu, jadi kita ikut mencoba mencoba ya mencoba jualan lah Misalnya di pasar malam, di emperan atau gelar apa gitu ya Jadi seperti itu, kita harus tahu target pasar malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi di Zona Channel Oke pada kesempatan kali ini saya akan sharing-sharing sedikit tentang awal mula terbentuknya KPM modifikasi ya Nah itu untuk pengalaman sahabat Zona Channel juga yang tentunya ingin memulai satu usaha variasi motor Jadi ada beberapa poin yang terpenting adalah dalam mengelola atau memulai usaha variasi motor Yang pertama, saya contohkan 3 poin saja ya Yang pertama adalah pengalaman Yang kedua adalah tempat usaha Dan yang ketiga adalah modal Oke, saya akan jelaskan ada 3 poin yang terpenting untuk memulai usaha Yang pertama, pengalaman Jadi sahabat Zona Channel ini harus mempunyai pengalaman dalam hal variasi motor Ya, variasi motor Jadi harus tahu dulu ya Arah kita mau diarahkan kemana seperti itu Seperti misalnya kita mau buka bengkel motor Jadi kita harus berbanyak pengalaman dalam hal perbengkelan Atau spare part motor Nah beda lagi dengan bisnis variasi motor Nah kita juga harus benar-benar cari begitu banyak pengalaman dalam variasi motor Seperti barang-barang yang sering dipakai atau barang-barang yang paling laku di pasaran Jadi kita harus survei dulu dalam hal variasi motor ya seperti itu Untuk kali ini kan saya pengen sharingnya di variasi motor ya Soalnya kan saya bisnisnya variasi motor Seperti itu Untuk yang pertama tadi kan pengalaman dulu diperbanyak dalam hal variasi motor Nah seperti itu Untuk yang kedua adalah tempat Tempat usaha Misalkan kita belum mempunyai tempat ya Kita bisa mengikuti di wilayah tersebut Misalkan ada pasar malam Atau pasar apa gitu Jadi kita ikut mencoba Mencoba ya mencoba jualan lah Misalkan di pasar malam Di emperan atau gelar apa gitu ya Jadi seperti itu Kita harus tahu target pasar variasi motor Seperti itu ya Bisa di online Nah zaman sekarang kan Bisa online ya Bisa ikut di pasar-pasar malam Bisa juga ya Ya seperti dulu saya pertama jualan ya Di pasar malam Yang gelar emperan aja Yang gelar tinker Terus barangnya disusun di pinggir jalan Malam minggu itu rame ya Jadi banyak orang siweran Nah itu Saya disitu Pokoknya yang kedua itu Tempat usaha ya Tempat usaha itu gak begitu Perlu banget yang Di tempat rame ya Jadi Misalkan belum punya modal Bisa di pasar malam Atau di online dulu Dan untuk yang ketiga adalah Tadi apa ya Yang ketiga Yang pertama kan Pengalaman Yang kedua tempat Yang ketiga adalah modal Nah untuk yang ketiga modal ini Kalau sudah mempunyai Pengalaman dalam hal variasi Dan yang kedua itu sudah mempunyai mental ya Tiba-tiba jualan di emperan kan Penguji mental juga ya Jarang sekali orang Punya mental Untuk Ngadepin Orang gitu ya Jadi Untuk yang kedua ini Tadi jualan di pasar malam Misalkan kan itu Penguji mental juga ya Yang ketiga adalah modal Untuk modal usaha ini Nah kita kan banyak ya Sekarang ada perbankan Misalkan kita sudah punya usaha Kalau Kiranya ya Kita mampu bayar Perbulannya sekian Atau berapa Gak masalah Kita pinjam Bank Ya kan Ya dari sedikit-sedikit dulu Misalkan Belum punya tempat Mau sewa tempat Boleh Tempatnya gak usah Gede-gede dulu ya Pokoknya Yang penting Bisa tutup Bisa Gak kepikiran Setiap bulannya Seperti itu Jadi gak perlu lebar-lebar Tempatnya Nah itulah ya Tadi ada tiga tip Untuk Peluang Jualan Variasi Jadi untuk yang pertama adalah Pengalaman dulu Carilah pengalaman Sebanyak mungkin Dalam hal Variasi motor Dan untuk yang kedua Tempat usaha Tempat usaha Bisa dimana saja Misalkan di pasar malam Itu untuk tes mental juga Tes mental kita Ngademin orang bagaimana Dan untuk yang ketiga adalah Modal usaha Untuk modal usaha ini Bisa dari Perbankan Dan bisa dari Manapun Yang penting Kiranya gak bikin pusing Setiap bulannya Seperti itu Oke untuk tips kali ini Cukup sekian Semoga bermanfaat Untuk sahabat Soalnya channel Kalau kalian Suka silahkan like Share dan Subscribe Terima kasih Terima kasih Terima kasih